Halo teman-teman semuanya, selamat datang ke channel Fixed ID dimanapun kalian berada menonton video ini semoga kalian sehat-sehat aja oke, setelah itu dengan judulnya, akhirnya ya War Thunder Mobile itu update lagi dan ini update ketiga nggak sih, kalau nggak salah dan update-nya ini sekarang, kalau kalian bisa lihat kita udah bisa membeli tank-tank seperti Lopar 1 dan ini menurut gue keren banget, gue pengen Lopar 1 sih dan untuk ini app-nya, ini Lopar 1, kita lihat-lihat aja yang baru nah, gini, nih nih, dan nggak ada mouse ya untuk saat ini sih belum ada gitu kan, kalau nggak salah dulu ada sekarang udah nggak ada, nah di level 12 nanti kalian bisa beli tank M60 ya, nah ini T60 ini dia tuh, tuh tuh, ini dia banyak banget yang baru teman-teman ya, disini lanjut lagi untuk Lopar A1 A1 ya, nah ini dia bentuknya wih, keren sih guys, terus disini ini level 13 ya, eh, level 12 ya ini nah ini, wih, keren-keren cuy wih, gila guys wuuuh, terus yang terakhir di level, eh, level 13 sorry, berarti disini ada 2 level 13 ya dan ini ada T55 A1 ini kayaknya tebal banget sih guys ini tebal sih tank-nya apalagi tank USR gitu kan nah, ini dia, wuh tank apa nih cuy, T62 ya dan ini tuh, ada IT1 bawa rudal ya yang terakhir, ini dia Z-Sue itu dia untuk tank-tank yang kita bisa beli nantinya ketika kita udah naik level nah disini ada kapal baru juga jadi sekarang itu kita bisa beli USTank ya dulu kalau nggak salah nggak bisa, ini kapal selam terus lanjut lagi disini ada banyak banget sih kapal-kapal sebenarnya kalian bisa cek sendiri aja di update kali ini di War Thunder cek-cek dulu aja tapi kalau gue lihat disini sih untuk harga-harganya lumayan ya dan ini harga-harganya tuh kalian bisa beli dengan harga 300an ini 300an ini Haya Haya H Ijin H juga sekarang disini kalau kita bisa lihat udah nggak ada Ijin Yamato ya tapi sekarang disini ada beberapa kapal-kapal baru ya di level 23 24 ini dia level 23 terus disini ada terakhir kapal selam ya kenapa kapal selam ini ditaruh di akhir gitu apakah ini OP gitu kan tapi menurut gue kayaknya gue beli kapal battleship aja guys oh gila battleshipnya bro oh ada tingkatannya gitu ya keren ya tuh ada oh USS Lowa ini dia be kalian tau kan USS Lowa guys dari US mantap itu dia untuk update-nya ya untuk kapal-kapalnya oh ya satu lagi disini ada tank premium yaitu T5 nih bagus banget kayaknya tuh wih banyak banget Cok wah banyak banget nah ini dia wih keren-keren tanknya Cok ini sih gila Cok kalibernya gede banget dan kalau kalian pengen informasi lebih lanjut kalian ke news aja disini nah ini kalian bisa lihat untuk update-updatenya oh ini ada guys nih untuk list-list tank-tank yang di update ya tank-tank yang udah kita bisa beli nantinya tuh harus naik level dulu ya nah ini kapal-kapalnya juga tuh banyak banget ya list-list kapalnya disini ada map baru juga yaitu American Desert ya ini kita coba nanti map barunya dan juga ada map baru juga di mode naval ship graph terus disini ada fix untuk masalah bug dan untuk visualnya juga oke itu aja sih guys untuk saat ini ini untuk new map yang baru ya wih keren sih map barunya guys tuh screenshot-screenshotnya dan ini apalagi oke terakhir oh ini untuk tank yang premiumnya guys oke yaudahlah mari kita coba map barunya di War Thunder Mobile ya let's go oke langsung ketemu map baru disini langsung kita keluarin eh enggak guys ini map lama ya eh map lama ya eh eh ini map baru gak sih guys enggak ya oh bukan guys ini bukan map baru ya tapi kayaknya ini desainnya beda dari dulu deh ya guys ini kayaknya map kayak yang kemarin tapi untuk masalah bentuknya beda ya kayak kayak berbeda dari yang dulu-dulu guys tuh ya enggak sih yaudahlah kita coba map ini dulu aja ya karena disini kita review-review aja iya beda guys ini beda mapnya ini sama map yang kemarin tapi kayak versi capture point gitu loh nah ini kan capture point disini kan lebih ditambahin kota-kotanya gitu kalau gak salah dulu kotanya cuma satu oh ini ada musuh guys oke gak mati bro oke masuk guys nice ya mantap iya beda mapnya iya 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 oh oh map baru nih map baru nih jangan terlalu barbar deh kalau menurut gue ya main santuy kita baru kill satu guys oke oke maju di kill lah biar bisa ngasih damage ke musuh lah ya ketidaknya kill berapa nah gitu kill satu nih gak menantang banget guys itu tank baru lopar itu guys gila lawan kita udah ada yang bawa lopar guys wah asem lah ngeri 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 lopar satu itu bro oke 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 bahaya bahaya udah ada yang bawa lopar kita coba ini artillery disini yaudahan masuk wah gue kena amunisi sih ayo bisa yuk bisa yuk nah coba kita naik disini ya sekalian kita review map barunya guys ini kayaknya mapnya lebih susah gitu daripada yang kemarin ya wah ini kayaknya musuhnya kalah sih udah digembang itu sama temen-temen kita itu rata sih musuhnya guys tuh kalian bisa liat ya mapnya ya iya ini map baru sih keren sih baru pertama kali gue nyoba langsung dapat map yang ini sebenernya ada satu lagi kayak gini map jepang gitu kan tapi itu kan yang beda kan ini lebih gimana gitu lebih banyak bangunannya lah ini musuhnya gampang banget ya gila guys itu objek sembilan sembilan ratu yang mana ya guys gila kayaknya sembilan loh kita kill satu doang walau walau langsung victory oke ya kita coba lagi map barunya yang kedua ini ya ini baru bisa dibilang map barunya yang tadi tuh kayak di apa di rimafa aja gak sih apa di design ulang gak sih mapnya nah ini baru map barunya guys speedy wah 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 ini masalahnya kayaknya susah ya mapnya ya karena banyak rumah-rumah ini rumah-rumah bisa hancur gak oke rumahnya gak bisa hancur ya gue kira rumahnya bisa hancur gitu guys dan ini musuhnya kayaknya ada tonus di depan eh udah ada yang ini cok udah ada capture point guys musuhnya guys wah susah sih ini guys hati-hati sih ada musuh sih depan gue ini harus bener-bener seliti banget guys ya takutnya banyak yang bokong-bokong guys kalau gak diseliti tuh tuh kan ada tuh kan wah ini mapnya luas banget sih menurut gue samping gak ada ya takutnya gue ngokat guys tenang kita tanknya keras guys slow aja oke dong minimal langkah kilah kita rasain killnya guys di mode baru ini seena apa sih nge-kill gitu di mode baru wah gila tuh lopar guys lawanya bro wah ini aduh dari mana dimana itu guys tiba-tiba mana nembakin gue bro tiba gue arah sini lah wah ini ngeri-ngeri sedap guys ntar kita coba sumpah ini mapnya susah sih karena baru pertama kali ya jadi kalian bisa liat aja desain dari map ini ini kita pake grafik rata kanan loh coba kita aja wah musuhnya gampang-gampang ya gue belum nemu musuh guys masalahnya nih sini ampuh banget bro wih gila-gila-gila wih keren bro map barunya menurut gue nih wih keren banget sih map barunya gimana menurut kalian tentang map barunya guys keren gak tuh wih buka gue cuman ya itu ya disini karena masih baru kita belum bisa terlalu barbar karena kita belum tau gitu posisi musuh dari mana jadi kita harus ngapal map dulu lah biar gak buta map takutnya barbar itu langsung moka kita tapi ternyata disini lawanya gampang-gampang ya gue killnya satu terus dari tadi oh ini ada musuh tuh hancur juga kacau banget musuhnya guys kena bully guys musuhnya kena bully ya Allah tapi ini HD banget sih ya tuh gak buri guys gimana menurut kalian silahkan tulis di kolom komentar ya untung map barunya nih ini tinggal satu sih kelar sih itu udah pernah peroyok oke victory lagi guys ya gampang banget ya oke itu aja video kali ini tentang new update dari war thunder mobile menurut kalian gimana menurut gue bagus banget yang pertama itu mapnya gue suka map barunya kedua adalah kita harus gerinding mati-mati yang lagi untuk dapetin tank-tank yang lebih OP seperti loper 1 loper 1 ini kena bantai T45 T54 ini sebenarnya langsung mokat gitu kan karena satu tier dia ya dan kalian bisa baca-baca sendiri aja disini ya untuk info-info update-nya jadi gak perlu gue jelasin-jelasin semuanya lah ya oke makasih semuanya udah mampir sampai jumpa di next video dadah selamat menikmati